Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Evin Bino di video kali ini aku akan sedikit berbagi cara mengatasi panel speedometer bagian digital yang buram seperti ini ini sudah tidak kelihatan coba akan aku hidupkan lampunya hidupkan lampunya pun sudah tidak jelas tampilannya ya ini angkanya yang masih terlihat jelas hanya di bagian depan saja bagian tengah ke belakang sudah buram oke langsung saja kita eksekusi untuk memperbaiki panel bagian digital yang speedometer seperti ini ya teman-teman bagian digitalnya yang buram seperti ini ini berlaku untuk speedometer motor, mobil atau kalkulator juga bisa oke langsung saja kita eksekusi oke teman-teman ini speedometernya sudah tak lepas dari mobilnya tinggal kita bongkar saja kita buka ya untuk cara bongkar speedometernya sehingga tak video ini ya teman-teman ya ini sudah tak copot-copotin tentunya setiap speedometer cara bongkarnya berbeda-beda jadi tinggal teman-teman menyesuaikan saja cara bongkarnya bisa teman-teman lihat baut-bautnya atau klip-klipnya sehingga mudah dalam pentakotan speedometernya speedometernya tujuan kita adalah melepas ini lcd yang ini teman-teman ya jadi pasti kan setiap speedometer motor atau mobil kan penempatannya berbeda ya cara bukanya juga berbeda tapi pasti di lcd-nya ada seperti ini teman-teman rangkaian lcd-nya ya itu ada kertasnya jatuh jadi di belakang ini pasti ada semacam plastik seperti ini teman-teman ya semacam mikal seperti ini jadi urutannya seperti ini nah kita bongkar kita ambil ininya lcd-nya ini nah ini yang membuat tulisannya tidak jelas lagi karena ini plastiknya sudah terbakar teman-teman ya kelihatan ya plastiknya ini seperti terbakar ini kemungkinan karena kemakan usia ya mobil sering dijemur atau motor sering dijemur di parkiran yang panas akhirnya seperti inilah yang pertama kita akan copot dulu atau kita lepaskan dulu untuk plastiknya ini ya teman-teman ya kita buka plastiknya pelan-pelan plastik pelapisnya ini copot ya kita keletek pelan-pelan teman-teman ini plastiknya sudah bagian tengah sudah tidak menempel di kacanya makanya tidak jelas tulisannya ini sudah melentung ya jadi ada udara di antara kaca dan plastiknya ini yang bagian belakang juga sudah terlihat pada melentung-melentung itu sudah tidak menempel secara sempurna ya kita keletek sekalian aja untuk bagian belakangnya kita ganti semuanya semuanya oke pelan-pelan oke sudah lepas ya kita lepas kedua-duanya tapi ini seperti masih ada lapisan plastiknya kita bersihkan ada lapisan lem yang tertinggal ini sepertinya bagian atas sepertinya oke benar masih ada plastiknya yang di bagian atas oke pokoknya kita bersihkan ya sampai bersih ini oke teman-teman setelah kita bersihkan hasilnya seperti ini ya jadi harus benar-benar sampai bersih jangan sampai ada sisa-sisa lem yang masih menempel agar hasilnya nanti maksimal jadi kita keletek tadi plastiknya sisa-sisanya kita bersihin pakai cutter terus sisa-sisa lem yang menempel di kacanya ini kita bersihkan pakai bensin atau pakai tinder juga bisa seperti ini hasilnya harus benar-benar bersih ya dari kotoran selanjutnya kita siapkan yang namanya plastik polares seperti ini ini plastik mica polares ini bisa teman-teman beli di online shop itu murah banget ini seukuran ini ini saya dapat dengan harga 20 ribu rupiah saja oke langsung saja kita pasang plastik polares polaresnya di kaca LCD ini nah kita pasang dulu untuk bagian belakang ya teman-teman ya jadi ini nanti depan belakang kita pasangi plastik polares ini kita pasang dulu kita ukur kita potong kita sesuaikan dengan kebutuhan oke setelah kita potong sesuai ukuran kita tempelkan di bagian yang belakang dulu ya teman-teman di bagian belakang sini kita tempelkan kita keletek dulu untuk lapisnya ini ada lapisnya kita keletek dulu keletek seperti ini kita tempelkan di bagian belakang bentar kita lapis dulu ini ada bekas tempelan titik jari kita alat dulu kita bersihkan tempelkan seperti ini teman-teman kita tempelkan kita kelete aja nah tempel seperti ini kita ratakan ya jangan sampai ada udara yang terjebak di dalamnya kita tekan-tekan seperti ini sampai benar-benar lengket ya teman-teman seperti ini selanjutnya kita ini ada lapisannya lagi kita keletek lapisan pelindungnya teman-teman ini ada lapisan pelindungnya kita keletek seperti ini selanjutnya kita pasang plastik putih putih yang bawaannya tadi ya teman-teman kita pasang dulu kita tempelkan dulu di modulnya untuk pemasangan yang di bagian depan itu kita harus menyesuaikan nanti teman-teman kita harus nyalakan kalau posisi kita tidak posisi nyala tidak bisa menentukan terang gelapnya modulnya ini nanti LCD jadinya kita pasang nah kita pasang kembali kita rangkai dulu ya teman-teman oke kita pasang dulu kita tempelkan di speedometer nya lalu kita nyalakan di mobil ya teman-teman nanti kita lanjut setelah kita pasang ini setelah kita pasang seperti ini kita nyalakan kontaknya ya ini belum muncul untuk angka-angkanya ya karena kita belum pasang polares bagian atas kita tempelkan plastik polares nya di bagian atas ini oke sudah kelihatan ya kita nyalakan lampunya aja biar cetok oke ini seperti ini kita cari bagian kita puter-puter ya kita cari bagian ter cetok terjelas itu ya pokoknya kita puter kita pas-pas ke gitu nah ini kan gak jelas kita cari bagian yang terjelas kita buat negatif juga bisa seperti ini negatif itu kebalikannya yang normal jadi kalau yang normal itu backgroundnya yang menyala atau angkanya yang berwarna hitam kalau negatif berarti angkanya yang menyala backgroundnya yang hitam seperti ini kita mau buat negatif seperti ini atau normal seperti ini tinggal kita sesuaikan dengan keinginan tinggal teman-teman puter-puter aja ini untuk plastik polares disesuaikan dengan keinginan teman-teman mau dibuat negatif atau normal miring gini gak liat ini jelas ya ini normalnya seperti ini atau buat negatif seperti ini terserah teman-teman menurut selera teman-teman mau dibuat seperti apa ini kali ini akan saya buat negatif seperti ini sudah pas ya di ujung sini nanti akan saya potong akan saya potong ini saya tandai dengan sepedal seperti tadi langsung kita tempelkan di bagian atas oke saya tandai dulu saya potong dulu nanti kita lanjutkan lagi oke selanjutnya tinggal kita tempelkan jajah seperti tadi kita keletek dulu untuk bagian yang ada lemnya susah seperti ini kita keletek dulu terus kita lap dulu ya tadi terkena tangan biar bersih tinggal kita tempelkan seperti ini oke sudah beres ya teman-teman sudah kita tempelkan seperti ini lanjut kita lepas plastik pelindung bagian luar seperti ini dan hasilnya seperti ini nanti kita lanjut setelah kita pasang kita rakit semuanya setelah terpasang hasilnya seperti ini ini sudah terbaca sangat jelas dibandingkan tadi sebelum kita perbaiki sekarang sudah sangat jelas seperti baru lagi ini cuma tampilannya saya buat negatif seperti ini jadi kalau buat negatif yang menyala angkanya bukan backgroundnya kalau normalnya backgroundnya yang menyala ya teman-teman oke cara ini bisa teman-teman terapkan untuk memperbaiki speedometer motor mobil jam tangan kalkulator jam tangan digital oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh